Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara ruang bincang perempuan menyajikan berbagai hal tentang keperempuanan terkait isi keperempuanan dan juga akan menghadirkan beberapa tokoh-tokoh yang akan inspirasi kita semua khususnya kaum perempuan Oke malam ini hadir menemani kita semua seorang narasumber yang menurut saya juga sangat-sangat menginspirasi bagi tahun milenial Oke langsung kita sambut Assalamualaikum salam saya Nuri Waalaikumsalam kakak Amel eh udah jadi bunda ya Oke gimana kabarnya Alhamdulillah sehat sehat apa aja nih aktivitas di tengah pandemi saat ini kakak Nuri eh lebih ke menguatkan imun tubuh ya karena Surabaya kan PPKM terus nggak selesai-selesai Oke aktivitas yang khusus pada saat pandemi ini ada nggak kalau itu ditangkap iya apa ini kan temanya bincang perempuan iya ruang bincang perempuan ya kak Yoh nah kak Amelnya kegiatan di pandemi sebenarnya aku tuh punya kegiatan di di pandemi mulai dari awal covid pertama bukan sekarang sebenarnya jadi waktu awal covid pertama kan semuanya kayak terhantam ya maksudnya nggak hanya ekonomi kesehatan ekonomi dan sebagainya tuh terhantam semua jadi di tengah-tengah pandemi tuh aku malah mikir waktu itu juga aku ini 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 flashback sebentar di waktu covid awal jadi dulu covid awal aku kan punya bisnis dan bisnisku itu menyangkut sama anak-anak mahasiswa jadi waktu covid otomatis udah nggak ada nggak bisa jalan karena bisnisnya tuh bergantung sama anak-anak mahasiswa nah waktu itu aku mikir banget duh kok nggak bisa jualan ini karena covid dan sebagainya bener-bener kayak apa nggak ada pemasukan sama sekali waktu itu ada sih tapi dari bisnis yang lain nah disitu sebenarnya aku terinspirasi sama beberapa temen yang dia juga proyeknya waktu covid awal bukan hilang sih maksudnya kayak nggak ada sama sekali gitu proyek bisnisnya waktu covid itu tapi dia ngelakuin hal yang kayak di luar di luar di luar kondisi banget jadi ya nggak kayak apa aku mikir ya pokoknya dia melakukan hal yang menurutku itu luar biasa tapi karena dia punya skill karena dia punya skill jadi dia tuh fotografer profesional udah udah lingkungan Indonesia habis itu proyeknya terhenti semua karena karena covid awal mula itu tapi dia punya gagasan bagus banget waktu itu dia membantu temen-temen UMKM si doarjo dia orang si doarjo untuk foto produk gratis kalau foto produk kan sekitar satu foto bisa 50 ribuan kan nah dia tuh ngasih gratis di masa covid itu dan itu sekitar 100 UMKM yang daftar terus aku nanya loh mas kok kepikiran mau bantuin orang di masa covid gini kan sampai proyeknya nggak ini nggak jalan juga nah ini ucapan dia yang bikin aku langsung mikir ada hal yang wah ini harus aku kerjakan nih dia bilang aku hari ini lagi butuh bantuan Allah kalau kalau hari ini butuh bantuan Allah ya aku harus bantuin orang dulu nah itu aku langsung kepikiran tapi dia punya skill ya ini di garis bawah dia fotografer jadi punya skill nah sedangkan aku punya skill apa nggak ada waktu itu nggak ada ada lagi satu temen aku ya terus ada lagi bukan temen sih jadi beliau ini salah satu punya apa namanya baju baju wedding buat muslimah dan itu rame banget di Surabaya nah waktu covid kan otomatis acara wedding project wedding terhenti semua covid pertama jadi acara wedding itu hampir semuanya di di stop lah nah dia punya karyawan banyak sekitar 50 lebih kalau ini udah pembisnis beneran kalau tadi kalau tadi kan aku cerita fotografer ya nah dia juga bener-bener nggak ada kegiatan dan gimana caranya bayarin bayarin karyawannya yang 50 lebih nih waktu itu dia mikir mau ini bukan memberhentikan halo gimana kak muter otak supaya temen-temen karyawannya di PH ya jadi iya waktu itu mau memulangkan beberapa karyawannya karena emang nggak bisa bayar bayar gaji karyawan tapi ternyata dia cari cara lain akhirnya dia bikin kegiatan yang kan dia basicnya jahit nih maksudnya punya punya gudangnya jahit karena dia gaun dress wedding gitu kan dia akhirnya bikin donasi seribu has APD hasmat gitu buat rumah sakit-rumah sakit yang membutuhkan di Jawa Timur waktu covid pertama jadi waktu dia dia galang donasi buat APD terus dia yang jahitin habis itu dia juga yang nyalurin ke rumah sakit-rumah sakit di Jawa Timur nah aku langsung kepikiran wih ini ada satu temenku fotografer dia malah bantuin orang tapi dia punya skill ada lagi temen aku eh orang yang itu tadi yang bikin dress wedding itu tadi juga bikin donasi APD buat rumah sakit tapi kan dia juga punya apa punya privilege kan ya kalau aku langsung kepikiran aku udah nggak punya skill nggak punya privilege juga bingung waktu itu aku bantuin gimana ini ya bingung banget waktu itu aku bantuin apa ya skillku ini nggak ada terus aku juga belum jadi orang kaya ini aku bantuin apa ya gitu soalnya aku lagi bener-bener butuh bantuan waktu itu akhirnya aku kepikiran aku gagasin sama temen-temen ada beberapa temen kalau ayo kita bikin donasi nasi yuk aku bisa masak di rumah jadi kalau masak aku masih bisa jadi aku kita galang donasi terus kita aku kita masak di rumahku terus kita salurkan waktu itu kepikiran ke masjid-masjid kak masjid-masjid di Surabaya tapi karena kita survei dulu ternyata di masjid-masjid kalau setiap hari Jumat itu udah banyak donasi sedekah nasi akhirnya aku langsung salurin ke kampung-kampung duafa di wilayah Surabaya jadi kegiatanku di masa pandemi yaitu sampai sekarang ini akhirnya sampai sekarang bisa istiqomah mulai dari awal covid itu kita bikin donasi sedekah nasi namanya sego berkah sampai hari ini insya Allah masih ini masih istiqomah berarti itu adalah awal mula sejarah sego berkah id sampai sekarang ya ya jadi saya pernah dengar salah satu kutipan kayak gini apabila kita tidak bisa mesodokokan dengan harta maka kita bisa mesodokokan dengan pikiran kita apabila kita tidak bisa dengan pikiran kita bisa dengan tenaga kita ya dengan membantu orang lain dengan cara apapun yang kita bisa jadi kakak Nur ini salah satunya walaupun tidak bisa dengan harta mungkin tapi bisa dengan waktu dan juga tenaganya ya ada nggak kendala-kendala gitu sego berkah id saat turun di lapangan gitu kak untuk membagi-bagikan atau kemudian mensosialisasikan kegiatan-kegiatan di tengah pandemi saat ini kalau awal-awal covid sih banyak ya kendalanya karena aku juga baru pertama ini kan ngasih sedekah nasi ke kampung-kampung soalnya biasanya itu kalau ke masjid kan langsung aja kasih ke takmirnya nah ini tuh ke kampung dan pada saat itu bebarengan sama ini sama pemilihan wali kota Surabaya jadi pas aku ngasih nasi itu dikira aku kampanye aku sampai bingung mbak rokoknya mana rokok-rokok apa ya pak ya ini kampanye kan lugu kan pak jadi banyak kendala juga banyak yang kalau nolak sih nggak alhamdulillah tapi waktu covid pertama itu waktu itu banyak banget yang sampai rebutan itu bikin aku kaget ya Allah ternyata cuma nasi aja menurut kita nasi aja itu mereka sampai bisa rebutan karena ternyata covid ini tuh menghantamnya keras ke ekonomi apalagi warga Surabaya ya Surabaya ini kan orang-orangnya pada orang-orang yang ini apa ya bukan bukan asli Surabaya yang banyak itu rantauan jadi pas covid bener-bener mereka bingung ini mau bertahan atau gimana jadi pas ngasih ke kampung-kampung asli rebutan banget jadi kayak takut kadang takut ya Allah sampai rebutan kayak gini padahal cuma nasi gitu itu kendala-kendala yang kita alami di lapangan sebagai seorang perempuan apa sih yang memotivasi mungkin ada motivasi tersendiri gitu sebagai seorang perempuan kakak Nuri ini fokus di jalan sosial jalan dakwah seperti ini ada nggak motivasi tersendiri gitu sebagai seorang perempuan kayaknya harus kayak gini loh atau kayak gimana gitu kenapa harus memilih jalan sosial seperti ini kalau jalan sosial emang dari dulu tuh suka banget di jalan sosial tapi kalau kalau memotivasi sebagai perempuan jadi sebenarnya gini ada banyak kendala ketika perempuan itu terjun ke lapangan ya apalagi hari ini saya sudah nikah gitu udah punya kewajiban ngurus suami juga wajib kegiatan sosial jadinya nggak jadi wajib jadi covid pertama itu karena saya belum nikah jadi bisa full di sego berkah bisa satu minggu dua kali aksi ke jalan ke jalan terus ke kampung terus kita survei-survei lokasi yang belum kita temukan juga waktu itu masih full time banget ngurusin sego berkah pas setelah saya nikah nikah kan baru setengah tahun ini nah itu baru kerasa oh ini aku harus ngatur gimana cara kewajibanku ngurus suami itu itu udah terlaksana sehingga kegiatan sosial atau kegiatan dakwah yang lain itu nggak nggak jadi beban atau nggak jadi nggak jadi malah kayak keliru ketika ya ketika kita malah menomersatukan kegiatan sosial tapi ternyata ada hal kewajiban yang yang tidak terselesaikan nah itu problemnya perempuan-perempuan sekarang loh itu jadi memang kita harus seimbang antara peran sosial kita di ranah pabrik dan juga ranah domestik kita sebagai ibu rumah tangga apalagi nanti kalau sudah punya bebi gitu kan jadi bener-bener prioritas itu adalah yang pertama bagi kita mungkin kaum perempuan adalah keluarga kemudian setelah keluarga beres barulah kita ke ranah-ranah yang seharusnya memang perempuan harus terlibat gitu kan siap selain sego berkah ini kegiatannya selain bagi-bagi nasi ke beberapa perkampungan ada lagi nggak kegiatan sego berkah ini di tengah pandemi selain bagi-bagi nasi mungkin khusus kita karena udah berjudul sego jadi kita fokusnya ke ini Kak ke pangan jadi kalau di tingkatan tingkatan dakwah itu kan ada lima yang pertama itu pangan yang kedua pendidikan yang ketiga eh nggak satu pangan dua kesehatan tiga pendidikan empat empat ini dakwah lima ini pemberdayaan masyarakat nggak bisa di ekonomi jadi aku emang sama teman-teman ambil garda terdepan di pangan jadi baratnya kita nggak bisa ngatur orang kalau urusan perutnya aja belum beres kita nggak bisa ngomongin ini kita kalau sholat yang bener ya bu hijab itu wajib loh bagi perempuan kita nggak bisa ngomongin pikiran-pikiran jernih kayak gitu kalau urusan perutnya belum beres jadi aku sama teman-teman mengazamkan diri oh yaudah kita di garda terdepan aja ini sebagai sedekah nasi ke orang-orang di kampung-kampung duafa tapi sebenernya karena saya juga sering kolaborasi sama komunitas-komunitas yang lain ada komunitas di kesehatan di pendidikan jadi ketika ada kampung yang dirasa udah siap kayak ini kampung udah siap kalau kalau bisa diisi ceramah ustad atau bisa diisi adik-adik bermain kita kasih ke teman-teman yang fokus di komunitas itu di pendidikan atau di kesehatan yang lainnya gitu jadi pemberian sergoh berkah itu mungkin kalau di bahasa Jawa kan sergoh itu sergoh itu nasi ya teman-teman sergoh itu nasi sergoh berkah itu nasi yang berkah harapannya mungkin orang yang mau makan itu bisa lebih baik lagi ke depannya ke hidupannya gitu ya kak ya jadi pemberian sergoh berkah itu ya harapannya gimana ada survei gitu ya jadi ke perkampungan itu ke pemberian sergoh berkah itu ada survei dulu kemudian ada tindak lanjut gak setelah pemberian nasi itu jadi kita survei dulu sebelum sebelum ini ya sebelum dikasihkan nasi karena rawan rawannya apa kita bersentuhan langsung sama orang-orang yang gimana ya kalau menjelasinnya gak bisa ya aku gak ada niatan buat membedakan sih tapi emang bener-bener orang-orang yang perutnya masih kondisi lapar itu agak agak brutal gitu loh kak jadi kalau gak disurvei dulu itu waduh kayak gitu loh kebutannya itu semakin ekstrim jadi kita survei dulu ini kak pernah luka-luka atau mengalami hal eksiden gitu kecelakaan yang kalau di luar enggak sih enggak cuma kita shock aja kalau pas rebutan gitu agak shock lah jadi kita survei survei terus cari ketua RT atau penduduk yang dijadikan tokoh disitu terus tanya pak ini berapa rumah ya disini nah karena kita cuma sedikit belum banyak banget jadi kita nanya rumah jadi satu rumah itu kita kasih satu box nasinya kadang kalau lebih lebih banyak dari target nasi yang kita bawa kita kasih dua box ternyata satu rumah peta kecil yang sering kita datangi itu ukuran tiga kali tiga lah satu rumah itu isinya lima orang tujuh orang itu yang tinggal disitu bisel-biselan gitu ya iya apa apa tipe-tipe perkampungan yang bisa mendapatkan skoperta itu menjadi sasaran skoperta ada tipe-tipe khusus enggak yang menjadi sasaran iya jadi kayak di kampung itu yang sering kita datangin yang tanahnya tanah sengketa kadang tanah permakaman yang dijadikan rumah itu juga ada tanah sengketa terus orang-orang yang tinggal di pinggir kali yang tanahnya itu punya pemkot bukan milik pribadi jadi yang sering kita survei adalah mereka tinggal di atas tanah yang bukan milik mereka jadi milik pemkot tanah sengketa tanah area makam di pinggir rel kereta api yang punya PT KAI itu yang sering kita datangin jadi itu tetap padat penduduk ya di tanah-tanah sengketa di kuburan di rel-rel padat padat banget padat banget bisa digusur gitu kan iya kapan hari juga ada satu daerah di daerah deketnya ITS sana itu saya pas survei juga baru tahu ada kampung gede banget ternyata tanahnya itu tanah sengketa jadi nggak tahu itu milik siapa kita waktu itu bawa 200 box nasi terus habis itu nudes semua rumah kedapatan nah setelah beberapa kali ke situ terus balik lagi kapan hari kesana separuhnya udah hilang rumahnya udah dibongkar ternyata udah pindah nggak tahu kemana dan kita baru tahu oh ternyata beneran ya ini mereka bisa digusur sewaktu-waktu gitu jadi bikin rumahnya nggak permanen gitu ya kak ya mungkin ya dari kayu dari seng gitu bikin rumahnya mereka nggak nggak layak sih kalau menurut saya tapi kalau suruh tinggal di rumah mereka ya nggak mampu karena orang perantauan semua ya tidak ya kebanyakan kebanyakan orang perantau terus pernah nggak sih sebuah berkah nih apa namanya mengalami kesulitan dalam menggalang donasi gitu ketika mungkin ya pernah kalau awal pula awal mula awal mula covid itu saya pakai uang pribadi saya dan temen-temen karena waktu itu mikir kita kalau mau galang donasi buktikan dulu ke orang kalau emang kita beneran beneran dikasihkan ke warga-warga jadi waktu itu kita nggak galang donasi dulu pakai uang pribadi masing-masing yang masih ada sekitar dua kali kalau nggak tiga kali aksi pakai uang pribadi setelah itu kita dapat dapet foto-foto yang real karena kalau nggak ada foto dan nggak ada yang real kan jadi donatur mempertanyakan jadi waktu itu ada foto real baru kita share ke temen-temen kalau hari ini masih waktu awal-awal covid beneran masih temen-temen yang ini yang diajak donasi kalau hari ini insya Allah udah udah banyak yang tahu lah ya belum banyak banget sih ini berusaha banget gimana caranya sego berkah ini bisa dikenal orang bisa orang-orang bisa nitipin donasi ke kita kita salurkan ke ya itu tadi ke kampung-kampung karena belum pernah nemu mas ada beberapa komunitas sosial yang nyalurkannya langsung ke kampung-kampung masih cuman segelintir nggak buahnya karena banyak kan ya ke masjid ke masjid gitu lalu ke kampung-kampung langsung jarang berarti sasaran sego berkah saat ini hanya ke Surabaya ya daerah sekitar iya masih masih Surabaya ada nggak niatan untuk ekspansi melebarkan sayap sebeberkah ini ke beberapa wilayah gitu Kak ini sih masih fokus Surabaya karena kita ngerti Surabaya ini kan ibu kotanya Jawa Timur dan warganya juga banyak dan mereka hidupnya ya hampir mirip kayak Jakarta bahkan ada kampung nunggu besok insya Allah kita datang kesana tapi udah dua kali ini sih ada kampung namanya Kampung Seribu Satu Malam itu mereka tinggalnya di bawah kolong jembatan tol di bawahnya jadi mereka bikin rumah dari kayu-kayu itu di bawah jembatan tol nggak ada lampu sih waktu masuk kesana itu kayak gelap banget kirain apa ternyata mereka tinggal di bawah kolong jembatan tol gitu ada nggak sih pantangan khusus gitu ya bagi Kakak Nuri gitu sebagai seorang perempuan ketika apa ya menjalankan tugasnya gitu ya kembali lagi ya ke mungkin peran domestik kita menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan juga pendiat sosial gitu ada nggak saat menikah nih baru-baru menikah nih ada hambatan tersendiri gitu dalam membagi waktu atau mungkin meminta izin kalau aku pribadi sih lebih ke manajemen waktu karena kalau perempuan udah andai ngatur waktu sebenarnya semuanya bisa dilakukan sesuai keinginan jadi kalau hari ini problem perempuan aku sibuk udah ngurus suami ya itu sih nggak apa-apa pilihan masing-masing cuma perempuan-perempuan yang lebih bisa manage waktu akhirnya bisa ngatur hal yang lain seperti kegiatan sosial kegiatan dakwah kegiatan intelektual yang lain sebenarnya sih bisa gitu tapi tergantung perempuan-perempuan masing-masing gitu kan suami support ya kak ya tentang beberapa kegiatan-kegiatan jadi kalau aku sebelum nikah udah ini udah cerita udah ngobrol kalau aku punya kegiatan ini 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 jadi setelah nikah aku tetap ingin menjalanin kegiatan sosial ini gimana gitu jadi udah di ACC nya itu sebelum nikah jangan ketika udah nikah ya jangan ketika udah nikah baru baru tahu wah ternyata ada ini ini terus akhirnya berantakan apalagi kalau kalau ini ya kalau misalnya ya itu lebih gimana lagi iya bener 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 terus selain kegiatan berkah nih ada gak aktivitas-aktivitas dakwah lain gitu buat kakak Nuri untuk sehari-hari kalau aku aktivitas dakwahnya ya ngaji rutin karena ini masih covid jadi kita masih by Zoom dan itu masih satu minggu sekali kadang kalau ada Zoom kegiatan kajian atau kegiatan bisnis karena saya juga ada bisnis yang masih standby masih ikutan karena masih by Zoom kan masih online masih bisa dikondisikan lah ya kalau boleh tahu berapa anggota dari sugo berkah ID kakak kalau tim intinya cuma tiga yang ngurusin segala hal tapi kalau volunteer temen-temennya udah lebih dari lima belasan ya itu perempuan-perempuan semua ya penggeraknya untuk sugo berkah ID kalau tim intinya ya perempuan-perempuan kalau volunteer temen-temen yang sering ikut ada cowok-cowok juga berarti memang bener-bener menggerakkan apa namanya sumber daya manusia khususnya perempuan yang ada ya seperti itu ada apa namanya syarat khusus ketika ada temen-temen yang pengen jadi volunteer dari sugo berkah ID gitu nggak ada sih kak jadi kita share ke grup kita yang biasanya ikut temen-temen kalau misalnya mau ikutan silahkan gabung banyak juga yang stand by mau ikutan juga ada kita nggak ada syarat dan lain-lain juga jadi kalau misalnya pingin tapi juga kita kasih info kalau itu nanti di kampung-kampung kumuh gitu kan jadi takutnya ada yang nggak suka di lokasi-lokasi yang kurang steril kita info dulu jadi ada nggak pembinaan khusus gitu di sugo berkah ID cara membagikannya ataupun bagaimana sih meningkatkan kualitas SDM dari volunteer di sugo berkah ID ada nggak pak? kalau pembinaan khusus kita belum ada tapi kalau SOP sudah dijalankan kayak udah ada aturan nanti bagikannya gini ya itu udah di info ke para volunteer terus kita udah udah sering ini juga sering ngasih sering bikin rundown yang isinya oh minggu ini kita ke kampung ini minggu ini kampung ini gitu jadi kita juga save kontak beberapa koordinator yang ada di kampung-kampung itu juga masih standby ada nggak gerakan-gerakan yang dilakukan pada saat pandemi ini selain bagi-bagi sego berkah gitu ada nggak kegiatan juga kemarin kalau saya masih itu sih kak belum ada yang lain jadi bener-bener menggerakkan apa namanya sego berkah itu ya yang dibuat sendiri ya komunitasnya ini ini juga masa PPKM yang lama banget hampir 2 bulan kan PPKM ternyata kemarin juga survei lebih parah kondisi ekonominya hari ini daripada waktu covid awal jadi aku nemuin bapak-bapak beca tidur di depan GOR 10 November ya 10 November itu banyak yang sebelumnya nggak pernah ada kok tidur di sini nih bapak-bapak itu malem banget jam 10-an lah banyak sekitar 20 beca tidur di becanya di depan GOR saya juga belum tanya bapak-bapak ini dari mana rumahnya di mana kok tiba-tiba tidur di situ jadi waktu kita ke kampung-kampung di kondisi PPKM ini lebih menghantam ekonominya masyarakat daripada covid awal jadi mereka makasih ya Mbak udah bawa nasi ini ada yang nggak makan 2 hari juga ada waktu itu jadi bener-bener waduh saya kira PPKM ini nggak terlalu parah lah nggak terlalu parah ya ternyata iya tapi ternyata pas survei di lokasi ya kondisinya nyatanya kayak gitu gitu jadi memang covid ini sangat luar biasa memberikan dampak kepada kita apalagi mohon maaf yang ekonominya bener-bener menengah ke bawah jadi bener-bener menengah ke bawah itu kita juga apa ya Kak soalnya kita kan fokus-fokusnya ke sedekah nasi jadi sebenernya kalau mendalami problematikanya masyarakat ya nggak mampu karena kita nemuin beberapa warga itu waktu covid ditagih sama apa ya Depko Laptopnya wah buahnya banget waktu itu aku sampe kaget ini apa awal-awalnya ternyata mereka Depko Laptop yang ada juga ibu-ibu yang nggak mampu bayar yang udah pokoknya mereka tambah parah lah covid ini tambah semakin sebenernya pengen juga ada komunitas penggerak yang fokus ke penyadaran masyarakat tentang ini ya tentang ekonomi apalagi itu kan namanya kalau di Islam kan namanya riba jadi pengen ada komunitas yang jelasin ke masyarakat kalau itu sebenernya nggak boleh dan sebagainya jadi karena segoberkah ini turun ke masyarakat langsung jadi aku banyak belajar juga kondisi masyarakat yang di rumahnya di tanah-tanah sengketa itu kayak gimana itu banyak belajar dan itu dampaknya luar biasa agak ada perempuan kan perempuan harus multi telah sekali bisa mencari uang apa namanya memasakkan anak-anak dan suaminya dengan budget yang sangat minim dengan makannya tetap tergizi dan enak dan itu PR buat kita seorang perempuan bagaimana perempuan itu apa namanya tetap memiliki daya saing di tengah pandemi bener nggak kak? jadi apapun kita lakukan entah jualan online jualan apapun semuanya kita jual iya semuanya bener semuanya kita jualan karena nggak ada pilihan lain selain kita harus bertahan hidup gitu kan bukan mati karena ya bisa dikatakan ya kita kita takut sih juga ya terpapar covid kita percaya ada covid tetapi dalam situasi yang menggisip kayak gini kita juga harus surprise gitu apalagi perempuan gitu kan kalau kita tidak bisa mengolah atau memanage keuangan dengan baik maka jatuhnya tidak ada dapur tidak akan mengepul lagi sebenarnya waktu covid pertama itu ada sih kendala dari tim kita jadi waktu itu banyak banyak pihak yang ngomong kok terjun ke masyarakat nggak takut kena covid gitu kan jadi waktu itu kita mikir ya apa ya ini soalnya kan udah masuk masyarakat yang berjumbel yang rumahnya padat banget lah jadi kita kaget ini jalan apa nggak tapi mikir lagi waduh ini kan kita ada niatan buat masyarakat di busukan buat iya buat ngasih nasi ke orang-orang yang mungkin waktu itu lapar nggak ada makanan dan lain-lain akhirnya kita maju nah ketika maju ya bener satu-satu perlahan kena covid ini aku yang pertama kena jadi angkatan pertama aku yang kena langsung kegiatan segoberka berhenti dua minggu aku ngomong jalan aja tapi temen-temen nggak berhenti dulu aja karena waktu itu aku kena terus kondisiku drop banget tapi menurun gitu dan di angkatan yang pertama itu aku terus ada dua volunteer yang juga kena nggak tahu kenanya di masyarakat di lingkungan yang mana cuman setelah itu kita tes ternyata positif udah selesai kegiatan segoberka tetap jalan udah di covid yang angkatan kedua ini salah satu tim inti juga kena lagi dan bahkan agak parah karena satu bulan lebih harus isolasi tapi tetap jalan karena aku masih bisa jalan sama temen yang lain buat kegiatan itu ada nggak apa namanya tip khusus buat kesan buat perempuan penggerak lainnya agar tetap istikomah di jalan dakwah atau sosial yang dia pilih kalau tip khusus sih pahami peran masing-masing aja tapi jangan apa ya kalau menurutku perempuan yang ketika dia nggak punya kegiatan positif akhirnya kegiatannya negatif seperti apa itu kegiatan negatif jadi kalau nggak ada kegiatan yang positif akhirnya kegiatan negatif ya nggak tahu sih kayak mungkin stalking stalking akun-akun gosip di instagram atau jadi penggosip juga atau hal-hal yang lain jadi ada yang seperti itu sebenarnya perempuan-perempuan kalau dia berdaya juga dia luar biasa karena kalau kita belajar sejarah Islam pun ternyata yang punya yang yang mendirikan kampus pertama kali kan perempuan Fatimah siapa itu pertama kali dirikan kampus di dunia ini enggaknya kaget aku waktu tahu itu ternyata perempuan hebat loh tak kira ini cuma ngomong anak gitu doang ternyata peran perempuan hanya kasur, dapur, suhur gitu-gitanya ya iya kan masyarakat kan ini akhirnya kayak memojokkan perempuan alah nggak usah sekolah tinggi ujung-ujungnya yang ngurus anak, ngurus suami loh nggak tahu mereka itu pahalanya besar tapi sebenarnya peran perempuan kan untuk menciptakan generasi bangsa itu yang orang-orang nggak sadar kalau perempuannya nggak baik ya satu keluarga jadi nggak baik iya benar apalagi lingkungannya juga jadi nggak baik juga tapi nggak hanya perempuannya aja yang harus belajar cowok-cowok yang mau nikah ataupun sudah menjadi imam harus terus belajar harus terus up to date itu ilmunya kan zaman berkembang kan kita juga berkembang jadi kalau cowok-cowok calon imam kalian harus belajar supaya tahu oh istri itu kayak gimana ya kan mengarahkan istri yang lebih baik gitu jangan sedikit-sedikit nyalain perempuan gitu kan kak iya iya ada siang ayah saya mau ada kegiatan dibuat nggak usah ini numpu akhirnya perempuan nggak dikasih ruang untuk apa namanya aktif di masyarakat seperti itu kalau sebenarnya kan butuh butuh banget perempuan yang berperan di masyarakat karena kalau ngobrol sama ibu-ibu ketika yang jadi narasumber itu adalah ibu yang hebat akhirnya pemikiran masyarakat juga jadi berubah tapi kalau yang jadi narasumber itu adalah ibu yang sering berpikir negatif akhirnya pikiran masyarakat jadi ikut negatif iya jadi memang butuh kita ini sosialisasi gitu kan ke beberapa tempat untuk saling mengingatkan terhadap perempuan-perempuan lainnya ayo kita saling berdandang tangan nih perempuan ayo gitu kan kalau berjamaah jadi lebih banyak jadi lebih kuat daripada sendiri-sendiri iya dan seru gitu kan kita bisa ha-ha-hi-hi sambil salawatan tapi kan ha-ha-hi-hinya jadinya positif yang diobrolin nggak negatif aja kita kayak gini kan tetap ha-ha-hi-hi tapi positif ya kak ya amin jadi kegiatan kakak Nuri selama pandemi ini fokus ke sebuah berkah ID fokus ke suami gitu ya ke keluarga gitu ya kemudian jamaah online untuk saat ini untuk saat ini ada nggak sih kendala-kendala ketika melakukan apa namanya virtual untuk ikut kajian-kajian online gitu kak dengan apa namanya kegiatan sebuah berkah ada nggak benturan-benturan gitu membagi waktunya kalau ya kadang pernah benturan tapi yang penting kegiatan wajibnya kayak masak buat suami dan lain-lain tuh beres jadi kegiatan sebuah berkah bisa full seharian dan itu memang suami harus support kalau nggak support kan jadinya malah nanti wajibmu mana wajibanmu mana yang bener gitu malah kayak menanyakan seperti itu perselisihannya jadi mending diberesin dulu masak kalau aku sih sukanya kan masak ya jadi senang gitu masak kalau tagline-nya itu status WA-nya kalau siap lagi tagline-nya apa kak? tagline-nya itu sebenernya ya sebelum nikah aku udah udah sering masak kan jadi bikin tagline nggak masak nggak makan jadi sampai sekarang juga masak untuk memotivasi diri sendiri supaya karena gini kakak aku punya bukan pemikiran sih jadi kayak info-info yang luar biasa kalau misalnya kan kita bahas perempuan yang udah nikah ya banyak perselingkuhan yang waduh wais pokoknya kita nggak tahu lah dan itu ternyata didasari hal-hal yang sepilih kayak perempuannya nggak suka masak beli terus akhirnya keuangan bengkak kan kalau kita beli beli makanan mateng atau nge-grab food apalagi grab food akhirnya tuh jadi hal-hal sepilih buat perselingkuhan jadi kayak gitu tuh kita harus menghindari lah iya minimalisir mending diobrolin yang nggak suka apa yang suka apa itu hal-hal yang kita kayak jarang ngobrol sama suaminah ini penting banget ya sebagai perempuan jarang ngobrol jarang menceritakan gigiatan kita sehari-hari tuh juga berdampak nggak baik di keluarga nggak tahu sih kalau saya kan baru setengah tahun kalau Kak Amel kan udah tiga tahun ya Nika lebih ini lebih berpengalaman iya iya saya dulu pernah ada yang denger apa namanya pernah denger kayak gini Kak ketika kita masak buat keluarga itu bukan hanya pahala yang kita dapat tetapi ada apa namanya transfer nilai gitu yang nggak bisa digapatkan ketika kita boleh dibuang contoh saat kita masak itu selalu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah jadikanlah masakanku ini yang akan dimakan oleh suami dan anak-anak ini menjadi berkah menjadi kebaikan jadi setiap garam atau apapun yang kita masukkan ke dalam makanannya itu sambil kita doain dan itu bener-bener magic banget gitu kan jadi setiap mau beli tuh aku kan awalnya males banget ya namanya masak itu aku terliang-liang kata-kata itu Kamel masa apa beli nih maaf ya takut tersinggung Alhamdulillah sejauh ini kita masak dulu ya kalau males-males sedikit lah ya beli pokoknya nggak setiap hari karena bener kita harus bener-bener bisa memanage keuangan salah satunya itu kita masak kita bisa nyenengin suami kita makan bareng-bareng dan kita tahu masakan makanan kesukaan suami kita iya jadi kalau perempuan-perempuan gimana iya perempuan-perempuan gimana kalau perempuan-perempuan yang dia mau belajar kan tahu kayak oh ternyata emang kita tuh harus bisa manage waktu manage keuangan dan lain-lain akhirnya itu bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan nanti kalau setelah menikah jangan semuanya sudah terjadi terus ternyata pasangan kita selingkuh baru menyalahkan pasangan loh kok kamu selingkuh aku kurang apa nanti kalau dibalik loh kamu nggak pernah masak kamu nggak bisa water uang ya aku nyari yang bisa itu dong gitu kan akhirnya kita yang disalah-salahin padahal itu sebenarnya sudah bisa diobrolin sejak awal pernikahan iya sebagai seorang aktifis nih ya dulu aktif di apakah organisasi eksternal mahasiswa pergerakan masa islam oh PMII ya iya PMII sebagai seorang aktifis ada nggak sih kayak perasaan gitu kan apalagi sekarang juga aktif di ranah sosial gitu kan perasaan aduh malas banget sih masa biasanya kan aktifis kan bukan agak arogan malas segala hal ya bahwa perusahaan itu harus ini loh harus itu gitu kan kita setara bukan hanya aku aja yang masak tapi kan suami juga harus cukup masak harus ikut cuci piring harus ini peran domestik dan publik itu bener-bener setara gitu ada nggak sih mungkin di keluarga kita gitu ada beberapa part yang suami juga harus kerjakan ya kalau dulu belum belajar islam seperti hari ini pasti pemikirannya males masak lah kayak yang makan berdua yang masak aku tapi akhirnya aku belajar islam bahwa perempuan itu pahala besarnya emang di pengorbanan pengorbanan yang tulus pengorbanan ngurus suami itu pahalanya udah luar biasa apalagi ngurus anak dan sebagainya jadi kita nggak bisa banding-bandingin kegiatan kita sama kegiatan suami yang nyari nafkah orang di Alquran sudah tertulis kalau laki-laki itu wajibnya cari nafkah dan yang perempuan mengurusinya nah kalau sekarang dibentur-benturkan sama teman-teman aktivis kan kita harus setara itu dibongkar dulu setaranya gimana yang dimau gimana nah nanti ketika ketika sudah dibongkar akhirnya ketemu kok akar-akarnya itu apa aja sih perempuan itu wajibnya gimana aja sih jadi kalau hari ini pada pada ada perselisian enak banget aku yang masak aku yang nyuci di sana cuma pakai cuma makan ya itu nanti nggak jadi ini nggak jadi dasar-dasar pernikahannya jadi nggak difahami rukun-rukun pernikahan yang dibacakan waktu akad nikah itu loh sama penghulu iya iya jadi memang terkadang teori itu belum bisa berjalan dengan realita faktanya memang seperti itu terkadang teori memang belum bisa bersandingan dengan realita karena memang kadang berbenturan dengan budaya dengan kebiasaan kita dan lain sebagainya bener nggak kak yang jadi memang kita nggak bisa saklek gitu kan dengan teori-teori yang ada gitu bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki harus berani gitu sama laki-laki apalagi dalam ranah pernikahan gitu kan jadi ketika ada yang tidak sesuai dengan kita hajar aja hajar aja jadi tidak tahu batasan-batasan atau norma-norma yang sudah memang diatur gitu kan dalam agama kita kan semua udah ada aturan yang jelas sih kalau aku yang masih baru belajar Islam jadi kalau temen-temen aktivis perempuan hari ini sampai ada juga ini temenku belum menikah itu tuh karena takut melayani suami se-extrem itu ya itu sampai ya ekstrem banget sampai ini kamu belajar apaan kok seperti kayak gitu perlu dipertanyakan itu dia sampai aku nggak mau deh nikah sepertinya apa nanti aku kayak ibaratnya jadi ini dong jadi ibu rumah tangga yang ngurus suami terus kegiatannya monotona itu loh perempuan-perempuan itu tersusupi pikiran kegiatan perempuan yang udah nikah itu monoton katanya menurut sih nggak setelah aku jalani ternyata oh ternyata suamiku support banget jadi kalau aku masak itu yang cuci piring kadang kalau suami masih sempat lagi nggak kerja karena kerja suami ada sif pagi sif sore juga jadi dia masih cuci piring terus masih bantuin bersihin nyapu dan lain-lain jadi bagi tugas aja ternyata bisa kok nggak perlu sampai emosi-emosi gitu nggak sih takutnya malah di ini malah di dukung sama para setan-setan iya bener sekali Alhamdulillah memang kita memiliki laki-laki yang support gitu ya kegiatan kita tetap support kita untuk bertumbuh walaupun kita sudah menikah apalagi kalau kita berbicara kembali lagi ke tema tentang perempuan penggerak gitu kan jadi kan itu fasenya sekarang dibagi-bagi kalau masih aktifis kita bisa ngomong tentang-tentang-tentang gitu kan tapi kalau kita sudah di ranah apa dalam fase pernikahan nah itu kembali lagi ada trik-trik khusus nih ketika kita berperan di ranah publik gitu kan kak ada nggak sih kalau kak Amel sekarang Bali dong kalau kak Amel gimana nih peran peran ibu dan istri terus jadi aktifis ya gimana nih lebih lebih sih bu kak Amel daripada aku udah punya baby soalnya iya iya ya itu kembali lagi ke pilihan sih kita kadang ada beberapa perempuan yang memang oh aku udah capek di rumah ya kita udah dapet ibadah banyak nih ngurus anak ngurus ngelayani suami gitu kan udah istirahat aja di rumah selesai gitu kan tapi terkadang ada gitu kayak panggilan jiwa gitu kan kak panggilan jiwa mungkin karena udah terbiasa dengan hal-hal sosial hal-hal yang kayak apa ya kayaknya hidup aku tuh lebih berarti kalau aku bisa melakukan sesuatu untuk orang lain entah itu menginspirasi atau tidak ya tapi niatnya untuk kebaikan gitu kan jadi kayak lebih hidup aja walaupun memang sekarang fokusnya itu aku ke keluarga, ke anak, ke suami tapi aku lebih hidup gitu kalau bisa mewarnai juga di luar lebih aktif di apa namanya masyarakat seperti itu ya memang harusin terbiasa bagi waktu dan itu luar biasa kadang capek, nantuk gitu kan tapi happy kita happy senang gitu ada kepuasan tersendiri ternyata oh ternyata aku bermanfaat bagi orang gitu kan meski aku udah nikah masih bisa bermanfaat dan juga suami juga senang, happy, support terus itu bener-bener bersyukur masih bisa di kondisi ini walaupun kita udah nikah kita gak salah sama anak-anak muda kita tetep punya jiwa-jiwa tetarung gitu kan kita tetep punya jiwa sosial yang tinggi walaupun kita punya kewajiban juga yang lebih tinggi gitu tapi kita bisa proporsional dalam membagi itu gitu kan ini gimana udah waktunya udah habis soalnya kita soalnya kita ini lama gak ngobrol jadinya asik kan udah bertahun-tahun gak ngobrol bertahun-tahun kita pernah satu terakhir ketemu Kak Amel di bandara yuk gak pernah ketemu lagi ya Gita ya iya pas aku abis nikah kan nikah yasya Allah itu udah lama banget luar biasa bener-bener sangat menginspirasi sekali narasumber kita ini kita banyak belajar jadi dulu ini ya temen-temen ceritanya dulu ini muri yang saya kenal bener-bener tomboy sekali anak jalanan kalau disuruh orasi luar biasa jambungnya dia paling depan ambil mikrofon tapi sekarang gak tau kenapa mungkin akhir-akhir ini bilang kita pernah jadi partner kerja bareng ya itu dia agak apa ya turun gitu turun dalam artian kayak ekonya gak sedikit turun kemudian jalan juga kayak lebih terarah jalan hidup berarti berarti dulu gak terarah yuk aku bingung gini yuk enggak gitu dulu itu kayak frontal sekali gitu loh iya kan dia juga mantan iya iya oh rayon kalo di fakultas rayon PNPI luar biasa sekali perempuan satu ini dan beliau ini sekarang fokus di jalan jahwah jalan yang kadang aku gak berpikir bahwa kamu mau ngambil ini gitu kan kamu mau ngambil jalan ini 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 jalan ini jalan dari Allah banyak-banyak temen-temen kuliah juga kaget banget ketika hari ini aku masih nampak di instagram story jadi aku mah gak ngurus ya masa lalu banyak masa lalu lah yang jelas jadi dulu karena dulu aktivis kan jarang masuk kuliah karena dulu aktivis kan terus itu sempat temen-temen ngomong gini ke aku berapa tahun selesai kuliah? 5 tahun 5 tahun lebih kayaknya nah waktu itu ada temen yang bener-bener omongannya itu waktu itu nyakitin sih lumayan lah waktu aku gak pernah masuk tiba-tiba aku masuk terus dia ngomong kamu gak pernah masuk kuliah mau jadi apa itu kayak menghantam banget waktu itu Masya Allah berani yang ngomong kayak gini cuma aku gak bales lah hari ini ketika ternyata dia nonton insta story aku aku kayak mau ngomong sekarang kamu jadi apa gitu sekarang kita buktikan siapa jadi siapa ya tapi gak penting lah itu itu cuma sebagai motivasi aja Alhamdulillah aja aku masih bisa berani muncul di permukaan maksudnya itu masih ya masih jaga silaturahmi sama temen-temen masih bermanfaat bagi orang lain yang gak berharap terkenal jadi influencer atau selebgram sih enggak cuma aku langsung kepikiran oh ternyata followers followers banyak itu nanti bonus tambahan tapi hari ini kan followers masih dikit gak ngurus gak maksudnya akhirnya aku kayak mengaca masa lalu ternyata dulu kegiatan-kegiatanku itu memperjalankan aku hingga di titik ini ternyata Allah ngasih perjalanan hidup itu sampai di titik ini jadi aku gak pernah nyesel banget dengan kegiatan masa lalu enggak ya Alhamdulillah masih bisa bermanfaat bagi orang kalau hari ini aku di jalan dakwah ya lebih optimal lah kajian lebih optimal ngomong ke temen-temen juga lebih optimal kadang juga masih banyak lirunya soalnya aku bukan ustadah kan masih orang biasa iya sekarang ya Umi Nuri gitu ya ya enggak lah gak mau iya ya mungkin ada pesan-pesan itu sebelum kita mengakhiri obrolan kita Kak ada pesan-pesan tips untuk para perempuan penggerak lainnya yang dibidangnya langsung-langsung kalau aku sih tadi kita udah ngobrol banyak ya tentang perempuan kalau aku sih bilangnya ketika perempuan itu dia punya pemikiran yang baik punya hal-hal yang diistikomahkan dengan baik bukan hanya anak yang baik nanti yang dilahirkan tapi juga generasi bangsa yang baik yang dilahirkan dan itu penting banget kalau saya sendiri Kak Amil sendiri kita sendiri sendiri kita enggak bisa tapi kalau kita bersama-sama ya insya Allah bangsa khususnya bangsa Indonesia juga nanti bakalan jadi orang-orang yang baik lah yang enggak hari ini ya mohon maaf berita hari ini tuh jadi ini Indonesia enggak Indonesia banget Indonesia lagi bertabung ya Kak ya jadi perempuan sebenarnya bisa mengubah Indonesia yang hari ini menjadi Indonesia lebih baik loh benernya sudah itu aja pesannya mewarnai masyarakat dan juga bisa mewarnai Indonesia siap luar biasa sukses selalu ya Kak terima kasih atas waktunya ya terima kasih udah diundang udah bertahun-tahun gak ketemu tiba-tiba diundang di akun YouTube-nya keren banget ini akun YouTube-nya suami ya iya kita ikut nimbrum ini kan bagian dari support system iya jangan lupa temen-temen buat follow IG ruang angkot bincang perempuan 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 masih baru bikin ya makanya followersnya dikit nanti tak promosiin kok bantuk post ya dan juga like subscribe and comment YouTube channel terima kasih terima kasih banyak Kak Nuri atas waktunya ya salam sama suami sama adeknya dedek bayi biar sehat-sehat terlalu kekeluarga nanti kalau kelompok ya Allah mampir oke ditunggu bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bye bye